Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya temen-temen Oke di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara membuat subtitle bahasa Inggris menggunakan aplikasi editing CapCut disini kita memanfaatkan fitur yang tersedia di CapCut yaitu namanya auto caption jika teman-teman belum mempunyai aplikasi CapCut teman-teman bisa download langsung di Playstore secara gratis dan linknya sudah saya cantumkan di deskripsi Oke langsung saja kita ke tutorialnya langkah awal kita masuk ke proyek baru disini kita memasukkan video yang akan kita beri subtitle lalu disini pilih tambah oke lalu disini videonya sudah ada suaranya seperti ini Halo everyone welcome back to my channel I will make video tutorial How let's get started Oke dan ini langsung saja kita kasih subtitle caranya kita masuk di teks lalu kita pilih yang tengah ini keterangan otomatis dan jika kita memilih suara asli maka disini akan yang tersedia adalah suara asli jika ada suara dari rekaman memasukkan suara dari rekaman maka disini ini tersedia di suli suara atau juga bisa di keduanya jika teman-teman ingin memberikan subtitle di video asli dan video hasil rekaman Oke kita lanjutkan pilih lanjutkan disini ini sedang memproses oke dan disini sudah tersedia subtitle nya ya teman-teman seperti ini ya Halo everyone welcome back to my channel I will make video tutorial how let's get started tapi sayangnya cap cap disini belum menyediakan dan fitur bahasa lain jadi saat ini masih tersedia hanya bahasa Inggris saja ya mudah-mudahan di next update selanjutnya bisa menggunakan bahasa semuanya ya dan jika teman-teman ingin memberikan suara dari jadi hasil rekaman suara subtitle nya maksudnya ya jadi ini kita hapus dulu aja misalkan saya akan merekam suara langsung disini kita pilih audio lalu pilih suli suara rekaman suara oke seperti ini misalkan ini saya mau berikan subtitle kita tinggal disini aja teks diketerkan otomatis dan disini sudah ada suli suara atau keduanya kalau keduanya ini video suara asli dan tambahan hasil rekaman tadi diberikan subtitle langsung tapi disini saya ingin suli suara aja yang hasil rekaman aja ya disini videonya saya besukan dulu oke dan disini hasil rekamannya sudah ada oke dan teman-teman jika ingin font nya ini dijadikan lebih besar atau diganti warnanya juga bisa kita langsung klik disini lalu kita masuk ke eh maaf klik disini kita masuk ke gaya ya disini kita bisa merubah font nya dan juga bisa merubah warnanya jika teman-teman mau dan teman-teman juga bisa merubah ukurannya memperbesar atau memperkecil seperti ini oke oke teman-teman cukup sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati